Nah sekarang saya kasih intermesu mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu apa? Bahasa Ibraninya. Ish. Nah kalau perempuan, isyah. Kata ish itu adalah konstrak. Konstrak itu bentuk pendek. Dari kata enos. Enos itu ish. Enos ini disingkat jadi ish. Makanya kalau banyak laki-laki misalnya. Itu sebutnya bukan ishim. Kan harusnya dikasih yok moma saja cukup kan. Tetapi kalau laki-laki ada banyak gitu. Sebutnya bukan ishim tapi anashim. Dalam bahasa Ibraninya. Karena ish tadi itu sebenarnya dari kata enos. Laki-laki. Kalau perempuan kemudian disebutnya jadi nasim kalau plural. Jadi bentuk plural dari ish itu bukan ishim tapi anashim. Karena ish itu adalah konstrak dari kata enos ini tadi. Oke dan ini mungkin terlalu advance buat Anda. Tidak apa-apa. Anda belum terlalu paham mengenai sebagian dari Anda mungkin. Belum terlalu paham mengenai sores. Tidak apa-apa. Nanti lain kali kalau saya ngomong sores itu Anda nanti ingat. Oh ini dulu yang dibicarakan. Saya sering mungkin mengucapkan istilah-istilah yang mohon maaf tidak langsung Anda pahami. Tidak apa-apa. Itu biasanya kadang-kadang ini menurut pengalaman saya. Dulu waktu dosen saya ngomong macam-macam itu saya bingung. Tapi dari kebingungan saya itu yaudah saya dengerin aja dulu. Tapi nanti begitu berjalannya waktu ketika saya terus belajar. Ketika saya menemui kasus yang sama. Oh ini dulu yang dibicarakan. Oh ini yang dulu dibicarakan. Kenapa? Sebab sebenarnya setiap manusia itu punya alam bawah sadar. Yaitu satu memori yang tidak Anda sadari. Sebenarnya otak Anda ini sudah memori itu. Walaupun saat itu Anda belum mengerti. Nah ketika nanti ada pembahasan ulang mengenai itu, kadang-kadang deja vu. Nah deja vu ini nanti pastilah Anda akan temui. Inilah proses belajar. Jadi dalam mempelajari bahasa Ibrani, Anda tidak usah stres. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami sekarang ini tidak apa-apa. Nanti proses akan membuat Anda paham. Oke? Nah kita tadi sudah belajar mengenai Ish. Ish itu laki-laki. Bentuk betinanya apa? Ishah. Nah. Laki-laki. Ish. Perempuan. Ishah. Nah ini bisa otak hati. Ish di sini. Kalau bergabung dengan perempuan dalam suatu hubungan pernikahan. Laki-laki dan perempuan. Ish ve isyah. Nah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya. Untuk konstruk dari Yudhavavah itu yah. Adonai itu yah. Berarti yod dan he. Jikalah hubungan pernikahan Anda itu menempatkan adanya yah, adanya Tuhan. Maka hubungan itu baik. Tapi seandainya hubungan dalam pernikahan Anda itu tidak mengundang Tuhan. Nah di sini ada unsur yod di sini. Nah yodnya hilang. Terus di isyahnya he-nya hilang. Maka menjadi apa? Ish. Ish itu api. Maka kalau hubungan laki-laki dan perempuan tidak melibatkan Tuhan. Maka hubungan itu seperti es. Api. Bisa dipahami di sini? Bisa bu. Bisa bu. Mantap mantap. Jadi ini perang otak ati gatu. Tapi menarik sekali. Ini filosofinya orang Yahudi. Jadi hubungan suami istri kalau tidak menghadirkan yah, maka akan menjadi api. Oke. Nah sekarang. Lanjut. Genealogi. Apa perlunya ditulis dalam Alkitab? Nah kita kan suka melewati tulisan-tulisan mengenai silsilah di Alkitab. Yakin saya. Mau saya dulu juga begitu kok. Semua juga begitu. Tetapi ketika kita sudah tahu pentingnya genealogi ini, maka mau gak mau Anda suka membacanya. Seperti ditulis dalam ayat ini. Kejadian lima ayat empat. Umur Adam telah memperanakan set delapan ratus tahun. Dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah anak laki-laki dan anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan di sini ditulis dalam bentuk plural. Nah pluralnya ini berapa? Wah bisa gak terhitung. Karena Adam umurnya berapa? Terakhir. 930 tahun. Satu generasi itu berapa? 40 ya Bu. 40 tahun. Orang kalau kawin-kawinnya muda 40 tahun itu sudah jadi kakek loh. Ya kan? Kalau beranak-binak, beranak-binak itu jadi banyak sekali. Ya kan? Anda bisa bayangkan kalau si Adam ini umurnya 930 tahun berarti banyak sekali. Anak-anaknya. Terutama anak-anak perempuan ini ya. Oke? Bisa dipahami. Nah itu pentingnya dibaca ayat sejarah. Peset. Dan keturunan kain ini nanti habis ketika bencana airubah. Nah kalau Anda melihat dari tabel ini, ada satu orang yang aneh di sini. Anda lihat semua. Semua ini adalah nama laki-laki. Anak-anak perempuan gak ditulis namanya yang di sini. Anda lihat di sini. Gak ditulis. Siapa nama-namanya anak-anak perempuannya Adam ini? Uvanot gitu aja. Anak-anak perempuan gak ditulis nama-namanya. Tapi kalau Anda lihat di sini, nama laki-laki itu ditulis semua. Ya mungkin gak semua, tapi ini sebagian. Tapi anak-anak perempuan yang di sini gak ditulis loh. Tapi kenapa ada keturunan dari kain, ada satu-satunya perempuan namanya na'amah ditulis di garis keturunan kain. Pastilah dia orang yang sangat penting sekali. Anda pernah mikir gak na'amah ini ngapain? Enggak, Bu. Enggak pernah kan? Enggak. Tapi kalau dia sampai ditulis di Alkitab, Alkitab itu kalau nulis gak sembarangan loh. Pasti gak ada yang waste. Gak ada yang terbuang. Tapi dia kok ditulis. Kira-kira kenapa? Belum tahu. Belum tahu ya? Oke. Belum tahu, Bu. Ada nama perempuan na'amah dalam silsilah kain. Ada apa? Wow. Nanti Anda akan mendapatkan jawabannya pada kejadian pasal 6 ayat 1-2. Kenapa di sini na'amah ditulis secara khusus? Seperti tadi, nama-nama orang Israel itu semua ada artinya. Demikian juga nama na'amah. Na'amah ini artinya cantik, menarik di mata. Na'im. Kalau kita bertemu, nice to meet you. Kita ngomongnya dalam bahasa Ibrani, na'im me'ot. Nah, itu na'im, na'am, na'amah. Berarti dia pleasant, enak sekali dilihat, cantik sekali. Jadi na'amah ini cantik sekali. Siapa dia? Keturunan kain. Kenapa keturunan kain harus disebut dengan cantik seperti ini? Jawabannya nanti di kejadian 6 ayat 1-2. Nah, kita baca lagi. Silsilah garis keturunan kain. Siapa itu? Na'amah. Na'amah itu keturunannya lamek. Lamek yang jahat tadi, yang pembunuh tadi, bukan? Dan lamek ini adalah orang yang pertama melakukan poligami. Sebenarnya bukan dari poligaminya, tetapi dari pembunuhan yang dilakukannya. Dan membuat lamek ini jahat. Dan ini menjadikan satu pertanda bahwa keturunan kain ini adalah keturunan yang jahat. Ada setuju atau ada yang tidak setuju. Dan mengenai nama Na'amah ini, ada saya tulis dalam buku saya halaman 373. Saya mencoba mencari orang cantik timur tengah kira-kiranya. Jadi ini sebagai apa? Ini sebagai ilustrasi saja. Mungkin dulu juga wajahnya agak begini, pakaiannya juga agak begini. Tapi saya mencoba untuk mengilustrasikan cantiknya Na'amah itu kayak gimana sih? Nah, kenapa kok aneh hanya Na'amah yang ditulis? Padahal pastilah si Seth juga punya keturunan perempuan. Yang lain juga punya keturunan perempuan. Tapi kenapa? Khusus anaknya lamek ini ditulis nama Na'amah. Nama Na'amah seperti saya tadi bicarakan bahwa Na'amah ini cantik, sedap. Berasal dari kata Na'im. Nah, kira-kira Na'amah tadi itu melahirkan keturunan-keturunan perempuan yang cantik-cantik pula. Ya, oke. Benot ha'adam, tofot henah. Benot ha'adam. Putri-putri dari manusia itu tofot henah. Cantik sekali mereka. Ini kira-kira cuplikan dari ayat mana? Dari kejadian 6 ayat 2. Jadi, Alkitab itu merujuk bahwa golongan Seth yang salah itu dirujuk sebagai anak-anak Allah. Nah, sedangkan golongan kain yang jahat itu, yang putri-putrinya cantik-cantik dari Na'amah itu adalah anak-anak perempuan yang cantik-cantik yang kemudian nanti mereka kawin-mawin dan terjadilah perkawinan campur. Kita baca ayatnya ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Manusia di sini merujuk kepada siapa? Keturunan kain. Jadi, anak-anak manusia itu merujuk kepada keturunan kain. Dan mereka lahir bagi mereka. Nah, terus kita masuk ke kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat. Nah, siapa itu anak-anak Allah di sini? Siapa? Keturunan Seth. Keturunan Seth. Jadi, keturunan Seth yang saleh itu disebut dengan gelar anak-anak Allah. Kenapa kok disebut gelar anak-anak Allah? Karena mereka saleh. Tapi, anak-anak Allah ini kesem-sem sama anak-anak perempuan manusia itu yang cantik-cantik. Yang keturunan dari siapa tadi? Na'amah. Jadi, Anda bisa menarik penang merahnya kenapa nama Na'amah ditulis. Bu, apakah anak-anak Allah di sini sama dengan perkataan anak-anak Allah dalam kitab Ayub yang menyatakan bahwa itu adalah malaikat? Nah, malaikat itu juga disebut anak-anak Allah. Tetapi, bene Elohim itu juga disebut kepada orang-orang saleh. Jadi, anak-anak Allah itu tidak terbatas kepada malaikat saja. Tetapi, orang-orang yang saleh juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau ini, nah ini nanti kita akan pelajari pada parsya berikutnya. Ada memang banyak yang berdasarkan kitab Henok, itu menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat yang jatuh. Begitu bukan? Pernah dengar nggak? Ya, nggak dengar belum. Anda setuju atau nggak? Anda setuju atau nggak? Nggak, Bu. Kalau nggak setuju kenapa? Kalau sudah jatuh, nggak bisa disebut lagi anak-anak Allah, Bu. Wow. Seratus. Kalau malaikat itu sudah jatuh, berarti dia itu siapa? Iblis. Iblis. Dia nggak bisa disebut anak-anak Allah lagi, bukan? Ya. Ya. Ya udah. Berarti anak-anak Allah ini? Maksud saya, Pak. Maksud saya, Pak. Sorry? Ketika anak-anak Allah yang notobene adalah manusia biasa, kawin sama anak-anak manusia keturunan kain, tapi kenapa bisa menghasilkan yang kita sebut? Betul, Bu. Oke. Nefilim. Nah, kalau Anda tahu bahasa Ibrani, Nefilim. Soresnya apa ini? Nafal. Nun velamet. Nafal itu artinya apa? Jatuh. Jadi, kata Nefilim itu bukan raksasa. Besar dalam kejahatan, ya, Bu? Jatuh dalam kejahatan. Jatuh. Orang yang sudah jatuh, ya, Bu? Kenapa kok dia kemudian diterjemahkan menjadi raksasa? Karena kejahatannya sudah besar, Bu. Ya. Boleh. Itu justru-justru yang bagus. Daripada diterjemahkan sebagai raksasa yang badannya gede-gede. Berarti kalau badannya gede-gede itu kayak Hercules. Jadi, ada dewa kawin sama perempuan biasa. Emangnya Alkitab ini cerita klenik tentang Hercules? Bu, bukannya ada di Alkitab yang mengenai identifikasi mereka bahwa mereka tingginya sekian meter ke atas. Sudah gitu, bangsa Israel pernah mengalahkan raja apa, saya agak lupa. Suku enak. Suku enak. Badannya gede-gede. Nah, suku enak itu, kalau diartikan bahwa dia itu adalah keturunan dari malaikat yang jatuh, gitu kan? Wow. Hebat banget, nih. Jadi, keturunan Demet ada banyak di sini. Kayak ini film, apa itu? Film Lord of the Ring, gitu ya. Yang gede-gede, yang badannya aneh-aneh, gitu. Yang mukanya aneh-aneh. Apakah demikian? Apakah Alkitab mengertikan demikian? Apakah ada perkawinan antara malaikat dan manusia? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Dan ini nanti Anda simpan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita masih belajar tentang genealogy dulu, ya. Jadi, di sini pelajaran kita hari ini, bahwa Alkitab itu menulis suatu penulisan siksila atau genealogy secara teratur. Jadi, kejadian pasal empat ini khusus menulis tentang genealoginya siapa? Selesaiannya siapa? Keturunan dari kain. Keturunan dari kain yang jahat. Nanti pada pasal lima, itu akan menuliskan keturunan dari set yang saleh. Nah, ketika keturunan kain yang jahat dan keturunan set yang saleh ini, mereka kawin campur, nanti Anda bisa membayangkan seperti ini. Ini ada sungai yang kotor, jelek, butak. Terus yang di sini ada sungai jernih, yaitu sungai dari keturunan set. Nah, sungai kotor dan sungai jernih ini kemudian kawin campur. Nah, kalau mereka bertemu pada satu muara, nanti sungainya jernih apa? Putak. Kotor, Bu. Kotor. Putak. Iya kan? Dan itulah nanti yang terjadi pada jahatnya keruh. Jadi, semuanya menjadi keruh. Jadi, kejahatan meraja lela di bumi ketika mereka kawin campur. Ketika mereka belum kawin campur, masih ada golongan orang saleh. Tapi, ketika mereka kawin campur, sudah tidak ada golongan orang saleh. Dan waktu itu, golongan orang saleh hanya diwakili oleh satu orang yang bernama Nuh saja. Maka, Nuh dipilih Tuhan. Oke, karena kamu yang paling tamim, paling sempurna di antara mereka, Maka, keluarga Nuh ini diselamatkan melalui bahtera itu. Dan ini menjadi PR kita pada parsya yang berikutnya. Jadi, kawin campur itu ketidaksetujuan Alkitab terhadap kawin campur, kawin beda agama. Itu adalah berasal dari kejadian pasal 6. Karena bagaimanapun kawin campur itu nanti akan menghasilkan generasi yang susah, Terang dan gelap tidak dapat dipersatukan. Dan ini menjadi dasar juga pada ulangan 7 ayat 3. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anak-anak perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagian anakmu laki-laki. Nah, nanti ketika semua generasi manusia itu sudah menjadi jahat, Dan Tuhan menghabisi semuanya, tinggal Nuh sendirian. Dan Nuh di situ dijadikan sebagai Adam yang baru untuk melahirkan generasi manusia yang berikutnya. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Silahkan. Bu, karena dari kawin campur itu akan menghasilkan sinkritisme ya, Bu? Iya, bisa. Sinkritisme macam-macam. Terus, kalau misalnya dari perkawinan campur, dari penyembah ala Israel, Kawin dengan penyembah berhala, kemudian bisa jadi sinkritisme. Dan itulah yang terjadi. Dan bahkan Salomo yang paling berhikmat pun juga tergoda untuk mengikuti ilah-ilah dari para istri. Istrinya itu, bukan? Pernah, bukan? Ya? Iya, Bu. Ya, oke. Bu, mau tanya, Bu. Silahkan. Tadi waktu, saya kan agak telat, mana tahu saya. Tadi yang Ibu tanya di WA, Bu, yang di YouTube itu, yang bahasa Ibrani, itu kan ada Z, Seret, Kados ya. Seret itu saya enggak tahu. Saya cari di internet, enggak dapat. Itu apa itu, Bu? Seret. Seret itu merayap. Mengeriap, artinya. Seret itu mengeriap. Nah, itu sekarang dalam bahasa Ibrani modern itu diartikan sebagai film. Ini film baru. This is new movie. Oh, gitu. Ya. Jadi, Kadas itu baru ya, Bu? Kadas. Kadas itu baru. Kadas baru. Arti-artinya itu mengeriap. Bergoyang-goyang. Nah, itu kan dulu, zaman dahulu, movie itu kan dari satu rol film yang berputar teruskan, mengeriap gitu. Jadi, Bapak itu mengeriap. Nah, artinya disebut dengan Seret. Iya. Seret. Ternyata saya capek nyariin dari tadi, enggak ketemu. Oke. Karena itu adalah bahasa Ibrani modern. Mereka menciptakan istilah baru yang enggak ada diantara. Oh, pantas, Bu. Oh, saya di internet enggak ada, Bu. Bu, tanya. Bu, tanya. Silahkan. Ya. Bu, saya agak terlambat. Mau tanya tentang tanda yang kain tadi. Berarti itu yang ada berarti tafsiran, Bu. Tandanya tidak pernah diketahui kalau gitu. Ya, jadi hanya tafsir saja. Jadi, tadi saya mengutip dari tafsiran Rasul. Nah, seandainya Anda punya tafsiran sendiri, enggak apa-apa. Sepanjang itu tidak mengubah doktrinal dari isi Alkitab. Oh, ya. Enggak berani, Bu. Enggak berani. Lebih baik jangan, ya. Iya, ya, Bu. Tafsiran-tafsiran hanya sudah untuk pemahaman kita saja. Oke, sudah selesai? Iya, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Kita nanti lanjut pada sesi akhir dari ini. Dari Parasyat Bereshit. Nah, setelah Parasyat Bereshit, kita masuk kepada Parasyat Noah. Nah, setelah Parasyat Noah, ini nanti kita masuk ke Parasyat yang menurut saya paling seru, yaitu Parasyatnya cerita mengenai Abraham, Lech Lecha. Ini agak saya kebut untuk yang Parasyat Bereshit ini. Jadi mungkin, minggu depan saya enggak bisa. Mungkin minggu depannya lagi kita akan mempelajari kejadian pasal lima. Terima kasih semuanya. Minggu depan enggak ada ya, Bu, ya? Minggu depan enggak ada.